Intro Ini yang paling enak saatnya Tenggara Kali ini kita mau mereview sebuah molten klasik Terima kasih telah menonton Halo selamat pagi siang sore malam Kali ini kita mau mereview sebuah molten klasik Apa aja dan molten apa Ini molten punya om Aryo Warnanya kuning Nanti kita lihat review Apa aja yang dipakai Sampai jumpa Bayu siang dan malam Ini molten tahun 1965 Akhirnya sangat-sangat buruk sekali Ini di restorasi Kira-kira makan waktu 2-3 bulan ya Ini semuanya Wheel setnya pake punya bromton Bromton 6 speed ini 3x2 Disini ada internal gearnya ada 3 External gearnya 2 Ini black edition tuh om ya Black edition Punyanya chapter 3 nih Karena udah yang light Kalau disitu depannya Dia udah pake quick release ya Kalau yang black edition biasa Bukan chapter 3 atau yang apa Yang light Gue belum pake quick release nya Semuanya Depan belakang ini Bromton black edition Kemudian kalo Ini pake chainring 58 Pake light pro Dengan crank Dengan cranknya Crank armline juga sama BB nya BB holotech AT2 Kemudian Pedalnya om Pedalnya om Pedalnya MKS ini MKS Jepan MKS Jepan Asli Betulnya Ubrake nya om Ubrake nya om Ubrake nya ini pake Yang long reach Merk Z2 ini Karena Dia sangat jauh sekali Jadi butuh yang long reach ya Disitu Kalau yang depannya Pake yang medium Tapi Ini Ini medium Beda merek Dengan yang belakang Gak ada Tanpa mereknya ini Ini Kemudian Pake Brake lever Ini Punyanya Sepeda Balap jadul Jadi Bisa dari Depan Bisa dari Tengah Tengah sini Bisa Kita ngerem juga Punya sepeda Balap jadul Ini pake drop bar Kemudian Ini juga pake Shifter 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 Untuk 3x2 Ini pake Punya sepeda Balap jadul Kalau Ini Tempat minumnya Botol Kece Pake yang Jadul juga Ini dari Om Jap Nggak tau nih Om Jap Dari mana Frame nya dipotong om Ya Ini frame aslinya Sini Panjang Buntutnya panjang Kemudian ada Ada raknya Raknya Dilepas Buntutnya dipotong Ditutup lagi Dilase Lase kuningan Ini Prokses mutilasi Dari posisi Dari posisi Dari posisi Besinya keras aneh? Keras Mungkin sabar pelan-pelan aja Tipis aja lebih keras ya? Dua keras an Tahap Sejak Fiti Kita lihat ini Molton Ini Molton excess Suspensi Ini Werek Suspensi belakangnya Ini ada Karet Dengan Karet wordna hitam Ini karet Suspensinya Kemudian yang depannya juga ada suspensinya nih jadi depan belakang suspensi untuk sedelnya pakai Brooks tipe apa ya ini tipe speed ya nggak salah ini tipe-tipe speed ini Brooksnya kemudian ini lampunya Bontrager pakai pake lampu Bontrager ini masih orinya ini semua kunci-kunciannya ori semua eh mungkin ini ya ya apa rd-nya pakai simanutur nih simanuturnya tapi yang medium atau yang long satu ukuran ini Om satu ukuran ya satu ukuran tapi ini diganjel belakang biar nggak terlalu mundur dia pakai baut yang harus yang lebih panjang jadi ganti bautnya kemudian nih aslinya semua kalau dilihat semuanya asli nih Omnya bodinya masih bagus semuanya hanya waktu dapetnya memang sudah berkarat berkarat-karat kali bekalnya Molton Speed Om ya Molton Speed jadi teman-teman bedanya Molton Speed sama Molton gelas Molton standar itu ada di berat jadi kalau Molton Speed tuh bahannya dia lebih ringan jadi dia eh bobot frame secara keseluruhan dia lebih ringan dibanding Molton klasik yang biasa tapi ini masih ada dikal nomor patent ya oke oke ini boleh lampu pakai apa dudukannya seperti zaman kan di bromton ya namanya bromton ini restorasi dimana Om? ini restorasinya om P P Wars komt OMPfon kotor Terakhir itu direkturnya Astral untuk yang buat sepeda federal Jadi beliau sangat hebat sekali Dengan dua seninya juga yang Pemilihan warnanya juga kita bilang kuning Om Town Hair mencari kuningnya apa ini Jadi sangat bagus sekali ini Kita melihat secara keseluruhan Dari fungsinya, dari estetikanya Mantap, top Terima kasih Om Town Hair Bagus sekali bedanya ini jadinya Kalau ini ada pakai standar Standarnya gimana tuh Om? Standarnya antik juga nih Walaupun produk baru sebetulnya Ini ditarik, mesti ditarik Untuk lepasnya, ini juga ditarik untuk Masang di posisinya ini Sama ini, sampai ngunci gini Baru diturunin Sesuai posisinya Dan cukup kuat ini Standarnya, bagus Jadi penggunaannya pada saat pemasangan awalnya Harus dilem, ada lemnya sih Bagaimana? Diboxin? Diboxin dimana Om? Jadi ini baut ini Ada ini, ada ini Dalam semua dilem Ini dilem juga Kalau bisa dilem juga Biar kuat semuanya Antiknya Begitu Oke 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 demikian tadi Review Molton Classic Punya Om Mario Yang di custom Sangat oke Sampai ketemu lagi di review Sepeda-sepeda lain Molton Classic Molton Modern Ataupun Mini Velo Dan sebagainya Sampai jumpa lagi Minus Mica Sampai jumpa lagi M습니까 Sampai jumpa lagi birds Sampai jumpa lagi